Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut kabar terbaru datang dari Liga 1 musim 2024-2025 tapi sebelum lanjut nonton video jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru terima kasih berikut berita transfer pemain Liga 1 untuk musim 2024-2025 berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 yang pertama datang dari arema FC yang dirumorkan akan segera mendatangkan bersanda silpa untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 33 tahun bermain di posisi striker berkebangsaan Brazil dan saat ini bermain untuk klub Johor Darul Tadzin berita transfer pemain Liga 1 Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari bersih kediri yang dirumorkan akan segera mendatangkan Majid Osman untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 29 tahun bermain di posisi gelandang berkebangsaan Lebanon dan saat ini bermain untuk klub Dewa United berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari bersih baya Surabaya yang dirumorkan akan segera mendatangkan Nathan the John untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 22 tahun bermain di posisi back berkebangsaan Indonesia dan saat ini bermain untuk klub SC hereven berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari bersih baya Surabaya yang dirumorkan akan segera mendatangkan komang teguh untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 22 tahun bermain di posisi back berkebangsaan Indonesia dan saat ini bermain untuk klub Borneo FC berita transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 selanjutnya datang dari bersih bandung yang dirumorkan akan segera mendatangkan dan Rizky Ridho untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025 pemain yang berusia 22 tahun bermain di posisi back berkebangsaan Indonesia dan saat ini bermain untuk klub Bersija Jakarta itulah berita rumor transfer pemain Liga 1 musim 2024-2025 terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati